abis makan biasanya tuh aku mandi oh gaya mandi termasuk step dalam pernyanyian guys gitu kalo aku tuh lebih ke setiap hari sih nah aku pun sendiri gak tau sebenernya itu apa humming dulu merdu banget kan? turuin turuin 1 2 3 hi guys oh my god kita bersama siapa? hi aku Rimar kita bersama kak Rimar lagi hari ini wuuu tepuk tangan tepuk tangan serang banget hari ini kita sudah mendatangkan eh sebenernya aku yang datang kesini ya kita udah bertemu dengan jual 1 sepanjang idol tepuk tangan lagi tepuk tangan lagi wuuu oke jadi halo kak Rimar gimana kabarnya? halo alhamdulillah kabarku baik alhamdulillah as usual selalu stunning dan so beautiful amin kamu juga sangat-sangat beautiful oke jadi hari ini aku seneng banget bisa ketemu kak Rimar dan karena temen-temen tuh dari kemarin-kemarin udah sering banget nge-request kak share dong tutorial buat file set yang bagus tutorial buat vokal yang bagus buat nyanyi yang bagus tuh kayak gimana nah aku sudah bersama pakarnya jadi yang sharing gak cuman aku dong aku gak pakar ya ini sharing-sharing aja gitu kita sharing tips vokal bersama kak Rimar juara 1 Indonesian Idol yeay oke kak mungkin kita bisa sharing dulu kira-kira untuk memulai sebuah nyanyi pernyanyian gitu ya kayak kita mau nyanyi tuh apa aja sih kak yang harus di prepare kalau aku sih biasanya yang penting pemanasan dulu pemanasan pemanasan gimana tuh kak? mungkin boleh di sharing kayak gimana aja tapi mungkin sebelum pemanasan aku tuh kayak harus ada yang melewati leherku dulu gitu loh jadi harus ada air? air atau makan gitu loh untuk makannya? apapun serah gitu pokoknya kayak nasi kek makan cemilan kek atau sereal gitu pokoknya apapun kayak ada yang melewati leher tuh kayaknya udah aman gitu rasanya jadi 1 makan dulu guys terus step selanjutnya kak? abis makan apa nih kira-kira? abis makan biasanya tuh aku mandi oh kayak mandi termasuk step dalam pernyanyian guys jadi kak abis makan mandi dulunya kenapa mandi? karena tiap kali aku di kamar mandi aku pas nyanyi oh... iya tapi di kamar mandi sambil pemanasan-pemanasan sambil nyanyi nyanyi pas keluar dari kamar mandi udah ini deh udah eh oh kayak humming gitu ya humming dulu gitu merdu banget kan? eh enggak Dervin, Dervin, 1,2,3 Oke, gitu. Terus-terus kak, next-next, habis itu? Aku suka banget di kamar mandi tuh lip trill gitu. Lip trill? Oh, yang kayak... Gitu. Bisa di coba guys, lip trill. Itu fungsinya buat, apa ya? Mungkin bikin lemes? Aku nggak tau ya, mungkin antara bikin lemes, terus kayak apa ya? Kalau lip trill itu kan, dia kan naroknya, placementnya kayaknya di mixed voice gitu kan ya. Jadi itu dia kayak nggak ada transisi antara chest ke head gitu loh. Chest ke head? Iya, kayak nggak ada transisi gitu, mau dari nada bawah banget sampai ke atas tuh, dia nggak ada transisi. Jadi di situ kayak makin panas gitu. Untuk weekly rutinnya ada nggak sih kak? Misalnya per minggu kak Rimar harus olahraga apa atau apa gitu tuh ada nggak sih kak? Kalau aku tuh lebih ke setiap hari sih. Aku tadi bilang weekly tuh kayak udah rajin loh itu, ternyata setiap hari guys. Setidaknya sehari ada nge-planknya gitu sih. Yang gini? Yang gini. Oh my god, berapa menit? Nggak usah lama-lama, kalau aku sih semenit aja. Jadi sobat mager nggak bisa ini ya? Harus sobat semangat ya yang bisa kayak gini ya? Harus sobat semangat ya? Nggak bisa. Sobat rebahan, yuk harus semangat olahraga dulu. Karena kalau misalkan nggak pemanasan kayak gitu, yang kasian tuh pita suaranya. Terus Kak, kita kan tahu semuanya ya teman-teman. Kalau pada follow tiktoknya Kak Rimar, itu challenge-nya itu kayak nggak masuk akal semua. Say, say I don't have a faith, faith, faith. Don't you know that I did it? Wow, udah gitu kayak wajahnya tuh kayak biasa. Kayak gitu, tapi suaranya tuh kayak udah di lantai berapa, udah tinggi banget. Itu tuh gimana Kak bisa hit whistle. Nah, tips dari Kak Rimar untuk mendapatkan whistle voice kayak gitu tuh gimana? Sebelumnya ya, aku sebenernya nggak bisa whistle voice guys. Terus yang kemarin di detok tuh apa? Nah, aku pun sendiri nggak tahu sebenernya itu apa. Kalau tips-tipsnya itu, balik lagi ke pemanasan-pemanasan yang awal. Oh, tapi nggak ada latihan khusus gitu Kak, ada marok khusus untuk whistle voice gitu? Aku nggak ada, bahkan aku tuh nggak tahu yang aku lakukan itu benar atau nggak gitu loh. Yang penting aku produksi suaranya nggak bikin aku lehernya sakit dan nadanya bisa nyampe gitu aja sih sebenernya. Oh udah gitu, ada tips lagi nih kalau sebelum nyanyi, jangan sampai ketawa-ketawa. Sebelum nyanyi jangan ketawa? Jangan ketawa-ketawa, karena kalau misalkan ketawa-ketawa, berasa nggak sih di layar tuh kayak ada yang nyangkut gitu? Oh iya, kayak mungkin riaknya tuh naik gitu kali ya? Nah itu. Jadi kalau ketawa tuh kayak gitu-gitu aja, jangan sampai ketawa beneran. Kan kalau ketawa beneran itu pasti di leher ada yang nyangkut. Oh gitu ya. Oke, terus Kak, satu lagi yang aku mau tanya nih. Kak Rimar juga selain punya suara yang super-super tinggi seperti gerimu cakar langit, Kak Rimar juga punya suara yang power-nya tuh bener-bener kayak powerful banget ya kan? Amin. Maksudnya kayak keras banget gitu loh. Tapi Kak Rimar tuh kayak santai nyanyinya. Nah itu tuh dari mana lagi latihannya? Kalau power itu biasanya dari latihan diafragmanya sih. Diafragmanya tuh berarti berhubungan dengan nafas ya? Berhubungan dengan nafas juga. Terus apa ya? Mungkin vocalizingnya lebih kayak yang... Yang kayak gitu, interval-interval kayak gitu-gitu. Interval-interval. Tapi powernya dikeluarin gitu. Oh, oke oke. Boleh dicontohin nggak? Gak. Kayak tadi gitu. Boleh dicontohin. Bukan yang gitu kok. Bukan yang lagi viral bukan. Yang gini, yang gini. Yang gini aja. Lagi viral. Bukannya lagi viral ini. Atau nggak aku biasa suka kayak gini sih. Kayak misalkan di kamar mandi, aku kayak manjangin suara aja kayak... Terus ntar ujungnya dikecilin gitu. Temu tangan, temu tangan guys. Ada lagi nggak, Kak? Kan itu yang penting tuh... Kalo misalkan ngeluarin suara, jangan sampe... Kena leher aja sih sebenernya. Jadi emang kuatin di nafasnya. Jangan di force. Jangan dipaksain kayak... Gitu jangan. Jadi kayak... Malah kayak suaranya tuh disaring gitu sih. Kak, contohin sekali lagi, Kak. Yang latihan interval. Biar temen-temen pada latihan semuanya. Oke, oke. Interval biasanya aku... Sia gitu ya. Sia... Sia... Oke... Selamat belajar. Pokoknya buat temen-temen semuanya. Senang banget guys. Gimana? Sudah... Lunas kan hutangku untuk men-share tips-tips vokal langsung dari pakarnya. Jadi thank you banget buat Kak Rimar yang udah share. Makasih juga Dila. Dan semoga selalu keren. Selalu sehat. Amin, amin, amin. Sukses juga buat Dila. Dan semoga single-single selanjutnya bisa cepet kita dengerin. Amin, amin. Bye bye. Bye bye guys. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.